Galaskai masih belum tahu apa yang terjadi tapi dia paham bahwa saat ini di sekitarnya sudah tidak ada lagi ayah dan ibunya karena dia terus mencari keberadaannya tapi mungkin nanti ketika dia sudah besar dia mengetahui apa yang terjadi dalam hidupnya termasuk menyaksikan tayangan ini kalian sebagai paman dan juga tante tercinta yang hanya dimiliki oleh seorang Galaskai apa yang ingin kalian sampaikan untuk Galang paling disampaikan ya kita harus kasih tahu dulu orang tua kamu sudah tidak ada terus kita harus kasih tahu orang tua kamu itu orang baik loh orang kuat mereka ngaluin banyak masalah tetap bersama dari tidak punya duit dari dibully sama orang baiknya sampai dicintai akhirnya jadi kamu beruntung banget dilahir sama orang tua yang dari mereka semoga kamu juga jadi anak yang hebat kayak mereka amin jadi orang baik kayak mereka amin itu yang bakal saya sampaikan ke Galang mereka itu berjuang itu semua demi galah mereka cari uang itu demi galah mereka begadang itu demi galah jadi jangan pernah ngerasa kehilangan karena masih ada aku, abangku dan jangan pernah ngerasa kesetiaan juga aku janji itu itu galah berat pasti bukan kata yang bisa menggambarkan atas kepergian ini tapi kita yang ditinggalkan tentu saja hanya bisa mendoakan mereka yang meninggalkan kita dan yang tersisa hanyalah kenangan dan juga amal baik kita berharap semoga galah sky diberikan kekuatan sama seperti adik-adiknya diberikan kekuatan untuk bisa kembali menatap masa depan walaupun tidak ada yang abadi tapi tetap bahwa ini adalah jalan dari Tuhan kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi ambiar terima kasih telah menonton